Ketua Projo Bodiari, rakyat ingin Prabowo jadi penerus Jokowi. Hal itu terungkap pusai kelompok relawan Jokowi-Dodo Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketum Gerindra. Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Kamis 10 November 2022. Pak Prabowo itu kan, di rekaman musra, kita sudah menonjol. Gitu loh. Masyarakat masih menginginkan Pak Prabowo jadi penerus Pak Jokowi, kata Ketua Umum Projo, Budiari kepada wartawan. Kamis 10 November 2022, Budi menegaskan. Hasil musra, selama ia berkeliling ke beberapa wilayah menunjukkan Prabowo menjadi unggulan, Prabowo disebutnya juga merespon baik hasil musra tersebut. Respon Prabowo Amin katanya, Ya diunggulkan gimana? Kan, kita nggak bisa membohongi hasil musra. Orang Pak Prabowo diunggulkan tegasnya. Bahkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami dan juga Pak Jokowi untuk sama-sama bersatu membangun negara ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari. Saya pikir, terima kasih. Kita harus bangga dengan perbedaan kita, kita harus bangga dengan kesejukan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat berhormat, Saya merasa sangat nyaman bisa berhormat bersama dengan Pak Jokowi untuk bangsa darah Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.